Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana malam hari ini semangat untuk mendengarkan Tadabur Al-Quran Sebelum memulai, ada beberapa oleh-oleh cerita dulu Melihat Habib tadi Kemarin saya jadi juri Hafiz Indonesia di RCTI Yang mungkin tampil nanti bulan Ramadan Hanya saja saya tidak punya banyak waktu buat RCTI Jadi saya beri hanya 6 episode saja dari 28 episode Yang menarik disana adalah Ada anak-anak yang umur 3 tahun Belum bisa baca Quran Tapi sudah hafal 4 juz Disitu menariknya Al-Quran Al-Karim Bahkan kemarin Atau maksud saya semalam Saya kedatangan tamu dari Gaza Yang sudah 20 tahun Menggerakkan Tafizul Quran di Gaza Dan itu yang memberikan Efek yang luar biasa Dalam Kemenangan Sekarang dia punya 1.654 halakoh Se-Gaza Gaza itu barangkali lebih besar kota Makassar Tetapi Di perang Hijara Sijil 6 bulan yang lalu Dia berhasil memukul mundur Kekuatan dahsyat Israel Yang didukung oleh Eropa dan Amerika Sebuah kekuatan kecil yang mampu Menaklukkan Dan bahkan mereka Sudah bisa membuat rudal Sejauh 85 km Dengan Hulu Rudal bisa memuat Sampai 30 kg Bahan produk Dulu Jadi perlu diketahui Gaza atau Palestina itu Diinvasi sejak tahun 1928 Karena kejahatan Inggris Dan Perancis pada saat itu Sampai Tahun Mendekati tahun 2000 Jadi bisa dibilang Mereka itu baru bangkit Kembali itu sekitar tahun 1997 Bangkit Kembali ke dunia Al-Quran Kepada alam Al-Quran Namun efeknya luar biasa Pengetahuan yang mereka dapatkan Itu di luar Jangkauan manusia Maksud saya Hacker-hacker Anak-anak muda Gaza Itu bisa Menghack Seluruh TV Israel Sehingga dia harus berkali-kali Ganti sistem dan ganti password Padahal mereka tidak punya Banyak akses untuk bisa belajar Tidak punya banyak waktu Untuk menyempatkan Belajar dan Bereksperimen Soal teknologi Tetapi atas izin Allah Banyak profesor-profesor Di dunia muslim Yang memiliki kemampuan luar biasa Yang memberikan sesuatu Yang memberikan sesuatu kepada mereka Ini salah satu jalan Kemudahan Jadi ada transformasi teknologi Namun yang menarik Seperti dijanjikan Al-Quran Al-Kirim Kalau ada dua puluh orang sabar Di antara kalian Niscaya mampu mengalahkan Dua ratus Orang-orang kafir Jadi satu banding berapa itu Dua puluh bisa mengalahkan Dua ratus Jadi sepuluh Satu banding sepuluh Ini sebetulnya batas minimum Yang kira-kira bisa dijangkau oleh rasio manusia Kembali kepada Quran Mungkin karena Bumi Gaza itu Udah lah bumi yang diberkahi Seperti yang digambarkan Di dalam surah Al-Isra Subhanallah Asra bi'abdihi laylan Minal masjidil haram Minal masjidil aqsal Lazi barakna Hawlah Tanahnya memang diberkahi Jadi kalau Makassar Tidak diberkahi Ustaz Diberkahi juga Tapi mungkin beda kualitasnya Namun itu bukan alasan Karena Sheikh itu sendiri Ternyata takjub dengan Hafiz-Hafiz Indonesia Kenapa? Mereka tidak pandai bahasa Arab Mereka tidak paham Tetapi kesalahannya Sampai 0% Zero mistake Dan saya pernah mendengarkan Beberapa orang aneh Indonesia Yang kita buat acara tasmi Tiga hari Betul-betul Saya mengikuti dia 0% Tidak ada satu huruf pun Yang jatuh Ini bahwa Allah sudah membuktikan Quran itu sudah dimudahkan Jadi di Makassar ini Masuk Mendapatkan keberkahan Dimudahkannya Al-Quran Karena tanah belum tentu juga menjamin Jika manusianya tidak Tidak berjuang keras Tidak bekerja keras Nah Itu sekedar informasi awal Jadi mudah-mudahan Ini bisa menjadi Motivasi Buat para orang tua Saya Baru 46 tahun Usia saya Setelah saya berpikir Melanglang buana Belajar dan mengajar Sekarang Sepenuh hati Saya katakan bahwa Saya Sangat berterima kasih Kepada ibu saya Ternyata Dialah Sekolah pertama saya Yang sesungguhnya Dan dari dialah Ilmu yang sesungguhnya Saya dapatkan Di tangan ibu saya Saya bisa membaca Al-Quran Dari Alif sampai Saya bangga sekali Di tengah kesibukan Masyarakat kota Biasanya ibu-ibunya Banyak ambisi Banyak maunya Saya berterima kasih Pada ibu saya Sehingga saya Bersumpah Ya Allah Kebaikan apapun Yang saya ajarkan Dari ilmu Al-Quran ini Berikan pahalanya Lebih baik Kepada ibuku Dia Relak mengorbankan Ambisi-ambisinya Kesibukan-kesibukannya Kepentingan-kepentingannya Demi saya Bisa membaca Al-Quran Sampai khatam Di hadapannya Walau dia kesal Dan sering cubit Paha saya Saya berterima kasih Pada hari ini Jadi setelah Tua ini Belum terlambat Saya kira Kalau saya ingin Mengatakan bahwa Semoga Semua kebaikan Yang saya ajarkan ini Berikan ya Allah Pahalanya lebih baik Kepada ibu saya itu Orang yang telah Memberikan pengajaran Ilmu yang sesungguhnya Padaku Karena ilmu yang sesungguhnya Adalah Kala Allah Wa Kala Rasulullah Saya berbicara Seperti ini Tentu bukan bermaksud Ingin memuliakan Dia di hadapan Bapak dan ibu Tapi ini Memberikan inspirasi Betapa anak-anak Tak nanti Pada akhirnya Akan sangat Berterima kasih Dengan perjuangan Para ibu Perjuangan Ustadz Kamal Mengajarkan Anaknya Memangku Sambil mendidik Dan mengajarkan Al-Quran Semoga menjadi Teladan bagi Para ayah Dan motivasi Penting juga Yang ingin saya berikan Ini masih Mukodima ya Belum materi Tapi tampaknya Sudah serius semua Ini masih Appetizer ini Rasanya sudah masuk Poin-poin Kunti ya Baik Di masa Rasulullah S.A.W Ada dua Adik kuasa dunia Pada saat itu Persia Kalau sekarang Amerikanya Dan Romawi Kalau sekarang Kira-kira Eropanya Rasulullah S.A.W Tidak tertarik Menyekolahkan Anak-anaknya Mengirim Anak-anaknya Ke Persia Atau Amerika Sekarang Dan ke Romawi Atau Eropa Kalau sekarang Coba Al-Fitnah disini Yang artinya Yang artinya Dudal Islam Bukan Islam Bertentangan Dengan Islam Itu namanya Jahiliyah Rasulullah S.A.W Betul-betul Membangun Peradaban Dengan Mencekolahkan Anaknya Lewat Sumber ilmu Yang sesungguhnya Yang ini Al-Quranul Karim Austad itu kan Karena dulu Gak banyak Sekolahan Di Mekah Ini Saya kira Sebuah pertanyaan Yang juga Harus dijawab Itu kan Karena orang Mekah Terisolir Dan mereka Berada di Sekitar Wilayah Yang jauh Dari Wilayah Peradaban Anda salah Kalau Anda Berjalan Tentu juga Jalan kaki Ya naik mobil Maksudnya disini Dari Madinah Empat jam Ke arah Tabuk Anda akan sampai Ke wilayah Namanya Al-Ula Di dalam wilayah Al-Ula itu Ada kawasan Namanya Madain Salih Perkampungannya Kaum Samud Umatnya Nabi Salih Wa Samudah Hohum Salih Mereka Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Usianya Melampaui Kemampuannya Membuat rumah Allah kasih ilmu Kepada orang Arab Ini Untuk bisa Membuat bukit Bukit itu Menjadi rumah Dan kuburan mereka Dipahat Dengan indah Masih ada Nggak fotonya Ya Saya baru kunjung Itu kemarin Gara-gara RCTI Minta saya Mengisi Kultum 7 menit Sebelum Buka puasa 30 hari Di bulan Ramadan Tapi Shootingnya Di sana Mana ya Jangan-jangan Saya sudah hapus Semuanya Betul Ini tidak suka Menyimpan foto Memang Yang ada Jadi orang Arab itu Sebetulnya Sudah punya Kemampuan Secara Teknik Dan arsitektur Yang maju Jadi mereka Bisa membuat Pengairan Dan menyimpan Air itu Di batu-batu Dengan memahat Bukit Lalu kemudian Menjadi semacam Talang-talang Air Begitu Untuk dialirkan Ke rumah-rumah Dan kalau anda Ke Jordania Disitu ada Petra Lebih muda Usianya Daripada Kaum Samud Jadi Samud ini Paling tua Ada Kakak tuanya Adalah kaum Ad Orang Arab Semuanya ini Dan kemudian Di Petra itu Di Jordania Ada Kota yang Pernah hilang Selama 500 Tahun kemudian Ditemukan kembali Oleh seorang Arkeolog Sweden Dan sekarang Menjadi situs Penting di dunia Dan menjadi Salah satu Tujuh kajiban dunia Yang namanya Petra itu Orang-orang Arab Masa lalu Dari Arab-Arab Nabatean Al-Ambad Itu sudah bisa Memahat Gunung-gunung Menjadi rumah Bahkan Kolosium Dan mereka Berinteraksi Dengan orang-orang Romawi Jadi orang-orang Arab Sudah berinteraksi Dengan orang-orang Romawi Sehingga Perbedaan Arsitektur Madain Soleh Dengan Petra Kalau Madain Soleh Asli Arab Kalau Petra itu Sudah bercampur Romawi Tapi menariknya Rasulullah S.A.W. Tidak Menyekolahkan Anaknya Ke Romawi Dan tidak pula Ke Persia Dibiarkan Salman Orang Persia Al-Farisi Bangga Bersama Islam Dan lebih bangga Menjadi orang Orang Quraish Menjadi Ahlul Baik Nabi S.A.W. Ketimbang sebagai Seorang Persia Jadi kalau misalnya Di Makassar ini Ada orang Amerik Kemudian Masuk Islam Lalu berbahasa Gaya Makassar Orang Makassar Tentu bangga Karena ada orang Amerika Bangga jadi orang Makassar Tapi ini berbalik Orang Amerikanya Bangga jadi Orang Makassar Karena orang Makassar Memiliki karakter Kemanusiaan Akhlak Keilmuan Yang luar biasa Itu yang terjadi Jadi Rasulullah S.A.W. Dan masyarakat Makassar sudah berinteraksi Bahkan anda pernah dengar Kisahnya Heraklius Raja Romawi Yang berinteraksi Dan pernah mendengar Ada seseorang yang mengaku Nabi namanya Muhammad Lalu bertemu dengan Abu Sofyan Di Syam Dan berkata Kalau aku bertemu Dengan orang itu Saya akan cium Kakinya Dan saya akan Bersihkan kakinya Karena dia akan Menjadi penguasa Di tempat aku Berdiri dan berkuasa Jadi orang-orang Arab Di Mekah itu Sudah berinteraksi Dengan dunia luar Tetapi mereka Tetap Dan Rasulullah S.A.W. Tetap memulai Pendidikan anaknya Dengan Al-Quranul Karim Dan itu yang dilakukan Di Gaza Sehingga mereka sekarang Betul-betul ditakuti Dan koran-koran Amerika Eh maksud saya Koran-koran Israel Itu sudah mengakui bahwa Di tahun kemarin 6 bulan yang lalu Di perang hijau Atau sijil Betul-betul Gaza menang 100% Karena perbandingannya Luar biasa Dan semua ternyata Kata kuncinya Menurut Sheikh yang kemarin Datang saya temui Itu adalah Karena semua Bermula dari Al-Quran Al-Karim Ini kenapa pada Ribut BBM Demo BBM Ya Kalau saya gak terlalu Percaya dengan Hitung-hitungan Angka-angka Yang dikeluarkan itu Karena yang paling penting Yang pemain di atas Itu mafia Dan yang kedua Sumur-sumur minyak Di Indonesia Tiba-tiba Mampet Ketutup Semua Tiba-tiba Hilang Seperti gak ada lagi Sumur minyak di Indonesia Saya ingin katakan begini Untuk mengatasi Mafia di Indonesia Kalau saya sebut mafia Karena saya ketemu Dengan satu orang Dia mafia minyak Di Indonesia ini Mafia dalam bahasa saya Tetapi dalam bahasa kehidupan Dia sebagai seorang bisnis Pebisnis Keluarga besar Keluarga pejabat Hanya dari satu sumur Per barrel Dia dapat satu US dollar Sekarang dia sudah punya Dana 3 triliun Satu broker Untuk satu Satu sumur Ini gimana rakyat tidak miskin Kalau begini Ya tapi ini sebuah sindikasi Yang memang sedang Dan tengah berjalan Saya juga belum tentu kuat Kalau gak berpegang Gak berpegang kepada Al-Quran Seandainya Seandainya ini Seandainya Rothschild Datang ketemu saya Sebagai presiden Tolong jangan ganggu cepu Dan jangan ganggu Freeport Kalau anda mau selamat Nah sebagai gantinya Ini F-16 Kira-kira kasih atau jangan Tapi yang jelas Masyarakat Indonesia Gak usah berharap Cepu pasti hilang Selama kita tidak punya Pemimpin yang berani Mengambil keputusan Untuk negeri ini Dan bangsa ini Karena Allah SWT Dan rela kehilangan Apa saja Tetapi sesungguhnya Memang kekuatan itu Kalau kita sudah kembali Kepada nilai-nilai Al-Quran Al-Karim Saya berbicara seperti ini Bukan hanya di ruangan ini Tadi saya khutbah juga Di khutbah Jumat di BI Di Markas Bank Indonesia Lebih kencang dari ini Di sana hidangannya Bukan Cetomakasar Tapi Masakan padangnya Agak pedas sambalnya Demi kebaikan bangsa ini Dan kalau kita mau kembali Kepada Al-Quran Al-Karim Ingat sejarahnya Air Zamzam itu pernah hilang Akibat Kesyirikan yang terjadi Di sekeliling kota Makkah Selepas wafatnya Nabi Ismail AS Nanti ditemukan kembali Itu air Zamzam Di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW Siapa namanya? Siapa namanya bu kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib Dalam mimpinya Yang panjang Zami 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 Lalu akhirnya diajaklah Salah satu anaknya Yang bernama Abdullah Setelah diundi Tujuh panah Untuk diarahkan Ke sebuah pohon Yang bernama Hubal Pohon itu berada Di dalam Kaabah Menjadi kebiasaan orang Mekah Kalau hendak mengundi Kira-kira istri yang mana Yang akan diajak Jalan-jalan sekarang Begitu ya Ditaruhlah nama istrinya Ditulis di setiap panah Ditaruh di belakang Begitu ya Lalu kemudian Kira-kira dipanah Begitu Secara adil Mana yang pas Namanya disitu Menanca Berarti dialah Yang boleh ikut pergi Kemana kira-kira Pergi Umroh misalnya Begitu Yang berapa istrinya ini Setelah diundi Ternyata berulang-ulang Nama Abdullah yang keluar Dan akhirnya bersama Abdullah Yang nantinya menjadi Ayahnya Nabi Muhammad S.A.W. Ditemukan kembali kota Apa? Sumur Zam-zam itu Dan sampai sekarang Tidak pernah kering Dan setelah Arab Saudi Dengan semua ketaatannya Setelah meninggalkan Yang nama Syubuhat Setelah Saudi Arabia itu Kecewa dengan Yang namanya kemusyrikan Sehingga datanglah Kemudian para ulama Dan bergerak dengan kencang Membasmi Kemusyrikan disana Yang kita sebut dengan Wahabi Setelah itu Ditemukanlah sumur-sumur minyak Dimana-mana Tahun 90 Saya kula di Madinah Masih bertemu dengan Orang-orang Tua orang Arab Yang sangat mengagumi Orang Indonesia Karena baiknya Mereka pergi haji Dengan berkarung-karung Ikan asin dan beras Itu kalau mau pulang Ditinggalkan untuk orang Mekah Dan orang Mekah Sangat menghargai orang Indonesia Karena baik-baik Saat mereka belum menemukan Sumur minyak itu Nanti setelah Tauhid digaungkan Tinggalkan kemusyrikan Maka ladang-ladang minyak Ladang-ladang gas Luar biasa Dan sekarang dia terbesar Di muka bumi Seribu barrel per day Kenapa di Indonesia Mampet Seakan-akan tidak ada lagi Sumur minyaknya Percayalah Dengan ketakwaan Allah sudah janjikan Bumi ini sudah Kuariskan untuk Hambah-hambaku yang Yang sahleh Nah Potensi-potensi ini Yang Menurut saya Perlu kita Bangkitkan kembali Dan tanpa lelah Saya akan terus berjalan Untuk mengajak umat Kembali kepada Sebuah pendekatan Al-Quran Yang namanya Tadabur Al-Quran Al-Karim Dan Ada yang unik Ketika saya sedang Konferens Di Istanbul Ada undangan Sebuah gerakan Spiritual Muslim di Istanbul Di bawah pimpinan Fethullah Gulen Usianya 78 tahun Dia tinggal di Amerika Tetapi dia sekarang Bisa menggerakkan Umat Islam Di Turki khususnya Dan sudah mendiaspora Keseluruh dunia Dengan jiwa yang dimilikinya Fethullah Gulen sekarang Sudah punya Sekitar Gak belum banyak Cuma 1600 sekolah Saja di dunia ini Dan dia mengundang Kita semua Ke Turki Dengan semua Fasilitasnya Dan saya tidak tahu Apakah ada Ormas Islam di Indonesia Yang bisa mengundang Orang seluruh dunia Dan bangga Datang ke sana Dengan fasilitas Bintang 5 Semuanya Atas nama Islam Mereka bergerak Dan sharenya di Indonesia Cuma sekedar Mengetahui pemikiran saya Pengen sekali Agar dia bekerja sama Dengan kita Satu hal bahwa Jiwa yang ditanamkan Oleh Fethullah Gulen Walaupun dia masih Di bawah didikan Said Nursi Ada yang menarik Saya lihat kemarin Di Turki Ketika umat Sudah mulai Kembali kepada Islam Percaya diri Dengan al-Islam Ada banyak Kemudahan Dan kemuliaan Yang mereka dapatkan 15 tahun Atau 20 tahun Yang lalu Turki mengemis Untuk menjadi Anggota Uni Eropa Tetapi sekarang Tegak lehernya Sebab dia yang paling tinggi PDB-nya Se-Eropa Setelah pemimpinnya Kembali kepada Islam Kalaupun sekarang Terjadi pergolakan Di Istanbul Ini adalah gerakan Sekuler Dan akibat Turki juga menjadi Pintu gerbang Masuk ke para Mujahidin dunia Ke Syria Ini petikan-petikan Baru Mukondimah Cerita-cerita Penting yang bagi saya Untuk membuka wawasan Awal dulu Tapi percayalah Kalau kita kembali Kepada Islam Janji Allah itu Betul Minimal Banyak penyakit-penyakit Jiwa yang membebani Beratnya hidup Sehingga kita lelah Itu akan mendapatkan Kemudahan Bentangan Cahaya Al-Quran Menerangi jalan Kita melihat Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau Meyakininya Lalu Di tengah-tengah Conference Saya dikirim email Oleh murid saya Ustaz Sekarang sudah terbentuk Lembaga Tadabur Quran Internasional Dan akan ada Conference di Doha Oh ya Apa syaratnya Untuk ikut Kita harus menulis Sebuah artikel Dalam bahasa Arab Oke Saya akan segera terus Nanti kalau pulang Gak bisa Ustaz Paling lambat besok Cuh Sementara Saya masih di Conference Sudah Kalau Mungkin Saya belum Rezeki Untuk bergabung Dengan ulama dunia Di sana Akhirnya Saya pulang Ke Indonesia Satu minggu Di Jakarta Pimpinan Wahda Islam Makassar Ustaz Muhammad Zaitun Yang bersama saya Di Miumi Kita bergerak Berkerjasama Insyaallah Orang-orang Makassar Jangan salah Faham lagi Dengan Wahda Islam Sekarang Banyak Kemajuan-kemajuan Mendasar Dari Wahda Islam Kalau Awal-awal Ada yang Kurang-kurang Update Dimaafkan Saya juga Dulu Kayak Begitu Waktu Masih Puber-pubernya Berislam Dimaafkan Ada perubahan Perubahan Mendasar Zaitun Cari-cari Siapa Kira-kira Di Indonesia Rupanya Dia telpon saya Akan datang Seorang Sheikh Dari Saudi Arabia Ternyata Sheikh itu adalah Orang yang saya Kegumi Sejak saya Masih kuliah Namanya Profesor Dr. Nasir Al-Omar Setelah Diperjumpakan Ternyata Dia menjadi Ketuanya Lembaga Tadabur Quran Internasional Yang saya Mau ketemu Itu Lalu Saya bawa Buku saya Yang baru Satu Jilid Jus Satu Dan Dua Buku Tadabur Dan akan Terbit lagi Jus Dua Sembilan Dan Tiga Puluh Dan Saya Perlihatkan Beliau Beliau Bilang Apa Orang Seperti Kamu Yang Sekarang Saya Cari Di Dunia Ini Dan Anda Harus Menjadi Perwakilan Kita Di Indonesia Dan Kemarin Akhirnya Dirismikan Lembaga Tadabur Quran Indonesia Yang Kita Buat Di Istiqlal Di Dihadiri Sekitar Lebih 20.000 Orang Ini Bagian Dari Sebuah Gerakan Memang Untuk Kembali Kepada Quran Pendekatan Yang Saat Ini Yang Paling Efektif Adalah Dengan Menghayatinya Bertadabur Itu Artinya Berhenti Sejenak Mengulang Ayat Yang Sama Merenungkan Secara Mendalam Sampai Kemudian Ketemu Hoasonya Ini Nilainya Ini Sekedar Informasi Yang Mudah-mudahan Menambah Mirah Kita Untuk Senantiasa Kembali Kepada Al-Quran Al-Karim Taubat Untuk Menyambut Ramadan Hati Orang Yang Beriman Saat Ini Sedang Bergelora Terasa Sudah Semerbak Bau Surga Yang Akan Dibuka Jiwa-jiwa Perindu Perjumpaan Dengan Allah Saat Ini Sedang Pada Puncak Kesyahduannya Karena Pintu Neraka Sebentar Lagi Akan Ditutup Dan Setan-setan Menyebab Kecalakaan Juga Diikat Ini Membuat Hati Orang Yang Beriman Saat Ini Yang Berada Di Ruangan Ini Bersemangat Untuk Menyambut Ramadan Dengan Iman A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Ya Ayuhal Lazina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kenapa Ya Ayuhal Lazina Amanu Di Awal Kenapa Kepada Orang Beriman Diwajibkan Saum Orang Yang Tidak Berbekal Iman Dari Sekarang Orang Yang Tidak Berbekal Iman Dari Sekarang Itu Tidak Bisa Menjalankan Syariat Saum Nanti Di Bulan Ramadhan Orang Yang Tidak Berbekal Iman Dari Sekarang Dia Hanya Bisa Berlapar Lapar Berhaus Haus Di Bulan Juli Nanti Karnanya Kalau Ada Persiapan Paling Baik Menghadapi Bulan Suci Ramadhan Pada Malam Hari Ini Maka Bekal Paling Baik Untuk Kita Persiapkan Adalah Bekal Iman Dan Pada Pertemuan Malam Hari Ini Sebelum Memasuki Gerbang Iman Saya Mencoba Mengajak Dari Yang Maksud Saya Dari Angle Dari Sudut Yang Itu Yang Paling Dibutuhkan Sekarang Yaitu Taubah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ibu Ibu Ada Cerita Seorang Pramugari Yang Bertobat Suaminya Orang Bule Saya Tidak Tau Dari Negara Mana Sebagaimana Kehidupan Pramugari Ya Saya Tidak Bisa Generalisir Tetapi Mungkin Pilot Dan Pramugari Tau Hiasan Rumahnya Adalah Botol-Botol Minuman Keras Setiap Hari Menyajikan Sempenj Untuk Para Penumpang Yang Dosanya Sama Dengan Pemabuknya Sebetulnya Entah Bagaimana Ceritanya Si Pramugari Ini Yang Muslim Ini Kemudian Jenuh Dengan Kehidupannya Iri Dengan Orang-orang Yang Bisa Pergi Haji Dan Diputuskan Lahirnya Dia Pergi Haji Mendarat Dijedah Kemudian Kemudian Kemadina Anehnya Ketika Dia Pijakan Kakinya Di Madina Saat Itu Dia Terjatuh Pingsan Empat Hari Tidak Sadar Jamah Kemudian Sempat Meninggalkan Madinah Kemekah Setelah Perempuan Ini Siuman Sadar Dia Menceritakan Ternyata Yang Menurut Kita Empat Hari Itu Adalah Masa Tidak Sadar Tetapi Bagi Dia Seperti Bertahun Tahun Dia 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 24 Jam Tanpa Jedah Apa Kata Dia Tubuh Saya Dipakar Saya Melihat Payudara Saya Hangus Dan Jatuh Saya Merasakan Sakit Yang Sangat Sakit Entah Dosa Apa Yang Dia Lakukannya Dia Ceritakan Demikian Dia Yang Tidak Berhijab Rambutnya Itu Mengatakan Bahwa Rambut Yang Tidak Bisa Saya Hitung Saat Ini Saat Saya Dalam Kadaan Tidak Sadar Saya Menjadi Paku Paku Panas Yang Melekat Di Kulit Kepala Saya Tidak Dapat Dihitung Unaccountable Jadi Saya Tidak Bisa Bayangkan Betapa Sakitnya Paku Paku Panas Yang Melekat Di Kulit Kepala Saya Itu Ada Cerita Dia Yang Sangat Sederhana Tetapi Terkait Dengan Al-Quran Al-Qur'an Dia Bila Begini Karena Saya Lapar Selapar Laparnya Saat itu Karena Saya Disiksa Dengan Siksa Yang Sangat Panas Dan Saya Haus 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 Di depan Saya Ada Makanan Ada Buah 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 Itu Berdiri Tajam Kulitnya Dan Saya Tidak Saya Tau Kalau Tidak Ada Isinya Di Dalamnya Tapi Saya Berspekulasi Jangan Jangan Makanan Itu Bisa Menyangkan Saya Sebab Saya Sudah Tidak Tahan Dengan Laparnya Saya Sekarang Lalu Saya Makan Buah Itu Seperti Robek Seluruh Kerongkongan Saya Dan Ketika Saya Telan Seperti Robek Semua Bagian Dalam Tubuh Saya Itu Mungkin Seperti Itu Barangkali Cara Dia Mencari Kerja Selama Ini Bapak Ibu Pernah Nggak Bilang Sama Anak Begini Kerja Itu Capek Kerja Itu Susah Makanya Cari Kerjaan Yang Bikin Kamu Masuk Surga Sudah Kerjanya Capek Susah Masa Harus Masuk Neraka Lagi Sini Sederhana Saja Enggak Usah Tinggi Tinggi Kalau Jadi Perusahaan Asing Gajinya Dollar Kalau Salat Apa Gunanya Para Buah Geri Ini Menceritakan 24 Jam Dia Mencerit Tahu Lalu Disodorkan Padanya Minuman Dia Tahu Minuman Itu Terbuat Dari Nanah Dan Bebusuknya Juga Dia Cium Tapi Karena Haus Yang Tak Tertahankan Mungkin Seperti Itu Juga Di Dunianya Sebab Kalau Saya Nggak Kerja Gini Makan Apa Minum Apa Minum Minuman Yang Terbuat Dari Nanah Itu Bau Busuknya Terasa Dan Sampai Di Dalam Perutnya Memuntahkan Semua Isi Perutnya Yang Terbuat Dari Diri Itu Sehingga Sakan Mengeluarkan Seluruh Isi Tidak Menangis Dia Menceritakan Ini Kepada Orang Yang Ada Di Sekeliling Setelah Itu Dia Bertobat Kepada Allah Dan Ingin Kembali Kepadanya Dan Dia Sudah Merasakan Betapa Siasianya Dan Betapa Kelirunya Cara Dia Menjalani Hidup Selama Ini Astagfirullahaladzim Pernah Dengar Kisah Preman Yang Sudah Membunuh Seratus Orang Satu Hari Masih Berlumuran Darah Tangannya Sudah 99 Orang Dia Bunuh Hari Itu Dia Menghadap Mengakui Dosa-dosanya Kehadapan Seorang Rahib Pak Rahib Paustas Gitu Kira-kira Saya Sudah Membunuh 99 Orang Masih Adakah Jalan Bagi Saya Untuk Bertobatan Kembali Oh Tidak Kamu Terlalu Bejat Tidak Mungkin Tobat Kamu Diterima Oleh Tuhan Maka Dibunuh Si Rahib Ini Dan Orang Yang Keseratus Dia Bunuh Jangan Soal Suci Simbol Simbol Pakaian Kita Identitas Identitas Keluar Kita Ini Enggak Menjamin Ketakuan Kita Rasulullah Rasulullah Yang Menunjuk Ke arah Dadanya Enggak Mesti Kalau Sudi Panggil Ustaz Pakai Peci Lalu Panjang Jenggotnya Dijamin Langsung Surga Belum Tentu Mungkin Dia yang Paling Dulu Masuk Neraka Barangkali Sebab Dibalik Ceramanya Cuma Duit Aja Yang Ada Di Kepalanya Dunia Yang Ada Di Kepalanya Naudzubillah Jalib Lalu Datanglah Ke Orang Salih Lihat Ketemulah Dia Kepada Orang Salih Lalu Diceritakan Orang Solih Mengatakan Allah Maha Pengampun Maha Penerima Taubat Semua Hambanya Ya Tapi Dosaku Terlalu Banyak Ampunan Allah Jauh Lebih Banyak Daripada Dosa-dosa Yang Sudah Kamu Lakukan Ya Tapi Masihkah Ada Jalan Bagi Saya Untuk Kembali Jangan Pernah Putus Asa Dari Rahmat Allah Rahmat Allah Apakah Sebanyak Dosa-dosaku Warahmati Wasyat Kullah Syaih Kasih Allah Itu Lebih Luas Dari Apa Saja Dan Meliputi Segala Sesuatu Kembalilah Padanya Tersyukur Sujud Orang Ini Bersyukur Dia Mendapatkan Jalan Untuk Bisa Bertobat Lalu Barulah Orang Soleh Ini Kemudian Memberikan Solusi Bagaimana Cara Bertobat Dengan Kondisi Preman Ini Kamu Tipe Anak Muda Yang Gampang Dipengaruhi Oleh Lingkungan Sosial Kamu Sayangnya Kamu Tinggal Kamu Bergaul Dengan Lingkungan Yang Senantiasa Membawa Kamu Kepada Kemaksiatan Jadi Saran Tuhan Apa Tinggalkan Berhijrah Dari Lingkungan Maksiat Itu Kepada Lingkungan Taat Baik Dalam Perjalanan Hijrahnya Dari Lingkungan Sosial Maksiat Kepada Lingkungan Taat Dia Meninggal Dunia Ada Dua Malaikat Yang Seakan Berdialog Mengambil Keputusan Dia Harus Dimasukkan Neraka Atau Dia Harus Dimasukkan Kedalam Surga Sampai Pada Akhirnya Diukurlah Mana Yang Paling Dekat Jarak Antara Dari Kota Maksiat Dengan Lokasi Kematian Atau Dari Tempat Taat Yang Ditujunya Dengan Lokasi Kematian Ternyata Dia Sudah Lebih Dekat Ke Lokasi Tujuan Taat Walaupun Belum Sempat Berbuat Ketaatan Dan Dia Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu Sudara Sudara Ibn Nuka Imal Jawzi Dalam Kitabnya Madari Yusalikin Mengatakan Bahwa Taubat Itu Adalah Manzilah Pertama Dan Manzilah Terakhir Artinya Level Pertama Sampai Level Terakhir Taubat Itu Adalah Sebuah Perjalanan Hidup Yang Harus Dijalani Itulah Karenanya Rasulullah Sallallahu Sallam Bertobat 70 kali Setiap Hari Dan Beristighfar 100 kali Setiap Hari Dan Kalau ada Pekerjaan Yang Paling Baik Untuk Kita Kerjakan Di Waktu Sahur Nanti Adalah Beristighfar Para Para Ulama Menganjurkan Banyak Banyak Membaca Astagfirullah Watubu Ilayh Di Waktu Sahur Astagfirullah Watubu Ilayh Astagfirullah Watubu Ilayh Atau Astagfirullah Azim Alladhi La Ilaha Inla Wal Hayyul Qayyum Watubu Ilayh Ya Ya Beri Kesempatan Kepada Hamba Sekali Lagi Merasakan Ramadhan Ini Adalah Impian Orang Orang Beriman Impian Orang Orang Yang Berjiwa Unggul Saya Mentadaburi Ayat Apa Artinya Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kamu Ini Kan Sering Kita Dengar Di Bulan Suci Ramadhan Biasanya Tafsir Daripada Kalimat Ini Adalah Taslihatan Lil Muminin Alayh Saka Zalik Yang Mufasir Vil Khalf Taslihatan Lil Muminin Nah Jadi Kenapa Perlu Diberitahu Kepada Orang Sekarang Kalau Sekarang Kalian Merasakan Lapar Dan Hauz Percayalah Orang Orang Sebelum Kalian Juga Merasakan Hal Yang Sama Saya Kira Ini Sudah Cukup Pada Level Basis Tapi Saya Mencoba Untuk Berimprovisasi Dengan Tadabur Saya Menganalisa Apa Hanya Sampai Taslihatan Saja Hiburan Saja Kepada Orang Beriman Bahwa Kalau Kamu Sekarang Merasakan Lapar Dan Hauz Berarti Orang Orang Sebelum Kamu Sesungguhnya Demikian Menurut Saya Ada Pandangan Lain Yang ingin Saya Utarakan Disini Saya Coba Berpikir Begini Kalau Begitu Sebetulnya Syariat Saum Adalah Kebutuhan Setiap Manusia Di Setiap Zaman Jadi Penyebutan Kamah Kutiba Alallazina Min Koblikum Berarti Sudah Ada Saum Juga Pada Masa Lalu Sebagaimana Ada Syariat Saum Sekarang Maka Syariat Saum Sudah Ada Pada Masa Lalu Mungkin Beda Beda Tata Caranya Saja Syariat Sebelum Kita Yang Menjadi Syariat Kita Selekaran Adalah Misalnya Puasanya Siapa Puasa Nabi Dawud Yang satu hari puasa Satu hari Tidak Yang diadopsi Dan dilegalkan Dengan syaraunan Dengan syariat Kita sekarang Saya menilai Bahwa Sebetulnya Adalah Syariat Saum Ini Dibutuhkan oleh Setiap manusia Di segala Zaman Pertanyaannya Kenapa Ada Apa Secara Positif Setiap Manusia Di segala Zaman Itu Menginginkan Sesuatu Yang umumnya Diinginkan oleh Manusia Di dunia Ini Ya Di dunia Ini Orang Mau apa Secara Garis Besar Biasanya Disimpulkan Tahta Harta Dan Waria Ya Wanita Suka Pria Pria Suka Wanita Kalau Sekarang Lebih gila lagi Kemarin Ada Jakarta Bercanda Ustaz Saya Tersinggung Saya Sakit Hati Sekali Kenapa Kamu Masa Cewek Saya Pacaran Dengan Mantan Cowok Saya Yang Gak Ketau Belum Nyambung Berarti Ini Sudah Akhir Zaman Sudah Mendekati Kiamat Dia Sakit Hati Karena Ceweknya Pacaran Dengan Mantan Cowoknya Biasa 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 Berarti Innalillahi Wainna Ilayhi Orang disini Mungkin geli Mendengarnya Tetapi Orang di luar Ada yang Menyatakan Ini hal Biasa Baik Jadi Setiap Manusia Di segala Zaman itu Biasanya Ingin Sukses Ingin Bahagia Ingin Terhormat Ingin Mulia Ingin Kaya Ingin Kuat Ingin Berpengaruh Begitu Kan Segala Zaman Semua Manusia Itu Membutuhkan Itu Di dalam Hidupnya Dan Itu Yang dia Cari Kenapa Syariat Saum Menjadi Penting Karena Dengan Saum Mereka Bisa Mencapai Kemuliaan Kemuliaan Itu Semua Dengan Saum Mereka Bisa Mendapatkan Derajat Derajat Itu Semua Kenapa Dengan Saum La'allakum Tetakun Takwa Kata kuncinya Adalah Takwa 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 Yang merupakan Miftahul Jannah Kuncinya Untuk Bisa Masuk Surga Ibu Ibu Kalau Orang Tua Berhasil Mendidik Anaknya Bisa Menjadi Penghafal Quran Maka Dia Akan Dipakaikan Di Surga Mahkota Yang Permatanya Lebih Terang Daripada Cahaya Matahari Itu Janji Dari Allah Dan Rasul Dan Bapak Bapak Kalau Anakmu Wafat Lalu Dia menjadi Penghafal Quran Tentu Juga Dengan Mengamalkannya Dia Punya Sepuluh Fulcher Untuk Dibagikan Bagi Siapa Masuk Surga Yang Dizinkan Oleh Allah Yang Dia Pilih Siapa Yang Pertama Kali Ingin Dimasukkan Oleh Anak Itu Kira Kira Pasti Gurunya Yang Kedua Kepala Sekolah Kan Orang Tanya Tadi Sudah Dapat Bagi Bagi Dong Kan Ada Sepuluh Ya Satu Lagi Adalah Orang Orang Yang Berjuang Membangun Gerakan Al-Quran Dengan Hartanya Dengan Tenaganya Dengan Ilmunya Dengan Networknya Orang-orang Semua Itu akan Dapat Jata Dari Sepuluh Para Pengapal Quran Yang Dibidik Amin Tapi itu Tanda tangan Ustadz Dulu Bisanya Tetap Dia Pengen Menang Terus Ya Maka Orang-orang Yang Berjuang Bersama Al-Quran Al-Karin Ya Sebetulnya Ada Orang Yang Saya Banggakan Juga Di Ruangan Ini Adalah Pak Nasir Dia Bisa Didik Dua Anaknya Menjadi Penghafal Quran Luar Biasa Baru Mangolonya Setorannya Sama Bapaknya Yang Tidak Falk Quran Luar Biasa Kita Doakan Mudah-mudahan Menjadi Teladan Bagi Orang-orang Tua Di Makassar Apa Kata Bulu Kata Kuncing Kenapa Adik Bisa Punya Anak Seperti Itu Ceritanya Cuma Satu Saja Dia kan Jarang Banyak Omong Sedikit Bicara Banyak Kerja Agak Sama Dengan Maling Kira-kira Begitu Maling Kan Kurang Bicara Banyak Bekerja Tetapi Ini Tentu Dari Sisi Yang Yang Baiknya Apa Kata Pan Nasir Saya Berani Memberikan Apa Saja Berapa Saja Selama Itu Untuk Kur'an Jadi Memang Kur'an Itu Baru Mau Berinternalisasi Dengan Diri Kita Kalau Kita Memprioritaskan Segalanya Untuk Al-Quran Baru Kur'an Itu Mau Masuk Tapi Kalau Masih Dikasih Waktu Yang Sisa Jam Yang Sisa Ya Dikasih Juga Al-Quran Full Terus Tidak Tidak Lebih Banyak Dari Itu Baik Jadi Kenapa Syariat Song Itu Dibutuhkan Oleh Setiap Manusia Di Segala Zaman Sebab Manusia Di Segala Zaman Ingin Yang Namanya Kesuksesan Keberhasilan Kebahagiaan Kemuliaan Kehormatan Dan Semua Yang Dibanggakan Oleh Manusia Secara Positif Dan Itu Hanya Bisa Dicapai Dengan La'allakum Taptakun Analisis Kedua Kenapa Kama Kutiba Alallazina Min Koblikum Sebagaimana Diwajibkan Kepada Orang-orang Sebelum Kalian Menurut Tedabur Yang Saya Coba Cernak Ternyata Begini Kalau Orang Dulu Pernah Berkuasa Dengan Semua Pengalamannya Dengan Semua Track Recordnya Ada yang Sukses Ada yang Berhasil Dan kita Orang Belakangan Kemudian Banyak Belajar Dari mereka Mestinya Kita Lebih Baik Atau Tidak Lebih Baik Dibanding Mereka Harusnya Lebih Baik Dari Orang Sebelumnya Kita Baca Al-Quran Misalnya Kita Tidak Perlu Membangunkan Orang-orang Yang Sudah Mati Cukup Membaca Al-Quran Al-Quran Sudah Menceritakan Bagaimana Kesudahan Orang-orang Yang Bertakwa Sudah Diceritakan Tentang Success Story Orang-orang Bertakwa Masa Lalu Kita Tidak Perlu Membangunkan Mayat-mayat Yang Tersiksa Untuk Menceritakan Kenapa Kamu Begini Quran Sudah Menceritakannya Di sini Di sini Salah satu Pemandangan Dalam Al-Quran Bahwa Andai Ada Kita Suci Yang Bisa Memperbicarakan Orang Mati Ceritanya Membuat Kamu Mendapatkan Banyak Ibrah Banyak Pengalaman Banyak Ilmu Maka Quran Yang Bisa Melakukan Itu Jadi Kamu Tidak Perlu Membangunkan Orang-orang Mati Di sini Tapi Kamu Bisa Mengambil Pelajaran Success Story Atau Bad Story Kehidupan Mereka Jadi Sebetulnya Yang kedua Ini Dari Cara Berfikir Unggul Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang-orang Sebelum Kalian Sebetulnya Agar Kita Bisa Lebih Baik Dibanding Orang Dulu Lebih Baik Dalam Pengertian Informasi Takwa Dan Yang Tidak Takwa Dalam Kehidupannya Sebetulnya Kalau Ingin Lebih Menunggik Lagi Ada Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Surah Al-Qadr Surah Al-Qadr Masih ingat Ceritanya Kenapa Surah Al-Qadr Diturunkan Lupa ya Ya kita Memang Kalau Tidak Baca Quran Ini Sering Mendengar Yang Tidak Perlu Mempelajari Yang Tidak Penting Contoh Kalau Kalau Kita Tidak Mempelajari Kisah-kisah Para Nabi Kehidupan Kita Tersesat Ibu-ibu Saya mau Tanya Dulu Sebetulnya Nabi Yahya Itu Apanya Nabi Isa Kan Ketika Nabi Mi'araj Di langit Pertama Berjumpa Dengan Adam Kemudian Di langit Kedua Berjumpa Dengan Yahya Dan Isa Jadi Yahya Itu Apanya Isa Pamannya Dari Pihak Mana Allah Lupa Ini Karena Apa Coba Ingat Ingat Apanya Itu Yahya Dari Coba Kita Telesuri Dulu Isa Anaknya Siapa Mariam Mariam Anaknya Siapa Imran Ya Imran Itu Punya Saudara Perempuan Menikah Dengan Zakaria Zakaria Punya Namanya Siapa Yahya Jadi Yahya Apanya Isa Om Nya Dari Sisi Ibunya Khalah Jadi dalam Bahasa Arab Kalau Paman Dari Pihak Bapak Namanya Amun Am Kalau Paman Dari Pihak Ibu Namanya Khal Kalau Kalau ingin Hidup Hidup Ini Lurus Harus Tahu Kisah-kisah Para Nabi Dan Perjalanan Hidup Para Nabi Sebab Itu Kisah-kisah Orang Sukses Biografi Mereka Itu Wajib Dipelajari Ustaz Apa Hukumnya Mempelajari Kisah Nabi Wadkur Fil Kitabi Musa Wadkur Fil Kitabi Idris Wadkur Fil Kitabi Wadkur Fil Kitabi Ingatlah Kisah Musa Ingatlah Kisah Idris Ingatlah Kisah Ibrahim Ingatlah Kisah Nuh Ingatlah Kisah Ini Wajib Perintahnya Untuk Dipelajari Semua Kisah Itu Bukan Anak-anak Yang Diteka Dan SMP Sudah Mempelajari Kisah Sementara Orang Tuanya Mempelajari Infotainment Diafal Semua Keluarga Artis Itu Sementara Kisah Para Nabi Dan Rasul Tidak Difahami Dan Ini Kurikulum Wajib Bagi Kita Bagi Yang Ingin Mendidik Anak Menjadi Manusia Unggul Baik Asbab Nuzul Surah Al-Qadr Satu Hari Sahabat Nabi Berjumpa Bersama Nabi Sallallahu Sallam Dalam Kisahnya Ada Bani Israel Yang Beramal Kiyamul Leilnya Tidak Pernah Absen Selama Seribu Bulan Siang Harinya Dalam Kondisi Siaga Jihad Seribu Bulan Dan Itu Adalah Zaruwatu Sanamil Islam Sebaik Baik Orang Berislam Itu Berjihad Visabilillah Seribu Tahun Kira Kira Mampu Nggak Kita Mengalahkan Bani Israel Itu Taubat Baru Tahun Berapa Berapa Itu Kadang Kadang Bangun Kadang Kadang Berjuang Dan Berani Berjihad Saya Baru Kirim Tiga Orang Tim Media Forum Indonesia Peduli Syam Ke Surya Saya Berkali Mereka Dengan Kamera Terbaik Karena Saya Pikir Daripada Saya Biayai Mereka Membeli Akam 47 Satu Keluru Cuma Satu Kepala Tapi Satu Kamera Satu Jepretan Itu Bisa Sejuta Kepala Dan Menariknya Pemuda Pemuda Yang saya Kirim Ke Surya Itu Tidak Bertanya Ustaz Nanti Kalau Saya Dipecat Dari Perusahaan Bagaimana Ustaz Dan Anaknya Lagi Anak-anak Yang saya Kirim Ke Surya Dengan Semua Situasinya Mengatakan Tidak Pernah Bertanya Kepada Saya Nanti Saya Dipulangkan Tanggal Berapa Begitu Harusnya Anak-anak Mekasar Yang sering Tawuran Dikirim Kalau Mau pulih Gami Baru Bilang Nggak Wajib Izin Istri Nanti Kalau Mujiat Baru Bertanya Istri Dulu Boleh Nggak Begitu Jadi Di belakang Ada yang Siap Dikirim Ke Surya Siap Tapi Jangan Minta Pulang Dulu Kita Ingin Jadikan Anda Sebagai Korresponden Kita Untuk Kantor Berita Kita Disana Dan Pergi Ke Syam Sekarang Wahai Pemuda Diperintahkan Sahabat Bertanya Kalau Kami Harus Memilih Rasulullah Antara Yaman Dengan Syam Pada Masa Itu Di Akhir Zaman Itu Alaikum Di Syam Dan Dalam Nabi S.A.W. Bahwa Nanti Di Akhir Zaman Seperti Sekarang Ini Orang Orang Terbaik Muka Bumi Akan Berkumpul Di Syam Orang Orang Buruk Muka Bumi Akan Berkumpul Di Irak Dan Sekarang Tabuk Kemarin Jihad Di Karena Kalau Saya Keluar Negeri Terus Gak Jatuh Kemakasar Bakal Marah Terus Ustaz Kamal Disini Akhirnya Saya Kirim Ke Mesir Dan Baru Saja Pulang Ada 10 Poin Bahwa Jihad Ke Syria Adalah Jihad Mempertahankan Islam Sebab Iran Yang Sudah Mengirimkan 8000 Tentaranya Untuk Membunuh 30.000 Orang-orang Di Kusir Bersama Syia Iran Syia Iraq Dan Syia Kita Keluarkan Adalah Jihad Yang Akan Dibayar Dengan Mahal Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pernah Ragu Ragu Lagi Tokoh Islam Ulama Yang Ragu Ragu Terhadap Syia Dan Tidak Syia Di Makassar Ini Dua Kemungkinannya Kalau Dia Mendapat Hidayah Dan Bertobat Seperti Yusuf Kordowi Yang Pernah Menjadi Tokoh Penggabungan Tekri Antara Syia Dengan Sunni Dan Akhirnya Sekarang Tobat Sudah Bikin Organisasi Muslim Ulama Muslim Sedunia Ketuanya Sunni Wakilnya Syia Berusaha Untuk Dilekatkan Kata Kuncinya Ada Musraha Tidak Ada Kejujuran Selalu Bertakiyah Dan Sekarang Dia Mengatakan Dulu Saya Salah Menilai Saya Kira Salafi Dan Wahab Itu Seperti Saya Fikirkan Tapi Sekarang Kata Kordowi Saya Aku Bahwa Ulama Dan Saya Makassar Sudah Menjadi Kota Kedua Penyebaran Syia Di Indonesia Shaltu Di Mesir Syekul Azhar Menyesal Kenapa Dulu Memasukkan Ja'faria Dan Zaidia Yang Akhirnya Timbul Pergolakan Kordowi Berusaha Untuk Mengulangi Lagi Ternyata Salah Karena Ini Sudah Seribu Tahun Lamanya Karena Tokoh Yang Masih Ragu-ragu Dalam Persoalan Sunni Dan Shia Kalau Masih Mendapat Hidayah Insya Allah Dia akan Bertobat Kalau Enggak Saya Tidak Tau Seperti Apa Matinya Minimal Barangkali Seperti Al-Buti Saudara-saudara Saya Juga Sekaligus Membuka Cakrawala Agar Apa Yang Kita Kaji Di Sini Sungguh Real Dalam Kehidupan Sehari-hari Ada Suasana Yang Tidak Bisa Kita Hindari Saat Ini Kembali Sebetul Agar Kita Bisa Menjadi Lebih Unggul Dari Mereka Ketika Para Sahabat Kemudian Bingung Ya Rasulullah Mana Mungkin Umat Muhammad Kita Ini Orang Islam Bisa Lebih Hebat Daripada Bani Israel Sebab Seribu Bulan Malam Dia Bangun Tanpa Absen Siang Dia Berjihad Tanpa Lalah Bagaimana Mungkin Biksyam Mengalahkan Mereka Turunlah Surah Al-Qadar Itu Khairun Min Al-Syahr Ada Satu Malam Di Bulan Ramadhan Itu Jika Kamu Melakukan Kebaikan Nilainya Lebih Hebat Daripada Seribu Bulan Ini Optimisme Orang-orang Berjiwa Unggul Berpikir Unggul Dalam Melihat Persoalan Dan Artinya Bahwa Kalau Ingin Termasuk Orang Yang Ingin Mendapatkan Lelah Tul Kadar Harus Dari Sekarang Mulainya Gak Bisa Mendadak Mobil Diambil Dari Kala Aja Harus In Reyen Dulu Berapa Kilometer Pertama Itu Biasanya Mada Bisa Mendadak Langsung Masuk Ramadhan Tanpa Persiapan Iman Tanpa Banyak Bertohat Tanpa Mempersiapkan Ruhiyah Mempersiapkan Mental Mempersiapkan Segala Sesuatunya Ya Allah Boleh jadi Ini adalah Ramadhan Terakhir Bagi kami Mungkin Tahun Tahun Lalu Ada yang Berkata Seperti Itu Ya Allah Tahun Lalu Dia berkata Ya Allah Mudah-mudahan Ini bukan Terakhir Tapi Kalau Ini menjadi Ramadhan Terakhir Bagi kami Catatlah Kami yang Yang terpilih Untuk Mendapatkan Lelatul Kadarmu Karena Terlalu Banyak Dosa-dosa Kami Eh Tahun Ini Masih Diberi Kesempatan Hidup Dan Sampai Kepada Ramadhan Lagi Kalau Betul Anda adalah Orang-orang Merindukan Kebaikan Dan Merindukan Kebajikan Ketika Disampaikan Usia Sekarang Lagi Untuk Bisa Mendapatkan Ramadhan Lagi Pastinya Anda Adalah Sekumpulan Orang-orang Tamak Untuk Bisa Mendapatkan Lelatul Kadar Berarti Sudah Mulai Berpuasa Barangkali Dari Sekarang Kalau Bisa Sudah Hatam Quran Sebelum Masuk Ramadhan Sudah Harus Berlatih Lagi Memperbanyak Bangun Malamnya Atur Waktu Agar Bisa Agar Bisa Itikaf Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan Setelah 30 hari Saya syuting Di RCTI Itu Begini Ceritanya Sebetulnya Saya menolak Ustad Bisa Enggak Ngesik Kultum Tahun Ini Di RCTI 10 hari Ustad Osman Siap 10 hari Ustad X 10 hari Tapi Syutingnya Mekam Madinah Saya Langsung Reflet Jawab Enggak Bisa Kayaknya Oke RCTI Telepon Manajemen Saya Kenapa Ustad Bakhtiar Enggak Mau Ustad Bakhtiar Enggak Mau Kalau Sama temen Orang Syia Ada Osman Syihab Dibilang Disitu Orang RCTI Nanya Pula Oh Gitu Ya Udahlah Kalau Begitu 30 hari Ustad Bakhtiar Semua Waduh Buat Saya Bukan Keberuntungan Ini Siksaan Namanya Sebab Populer Itu Musibah Gak Bisa Lagi Nongkro Nongkro Sama Anak Nanti Susah Susah Baru Lagi Duduk Eh Ustadz Assalamualaikum Susah Saya Ingin Biasa Saja Sebetul Menjalani Ini Semua Tetapi Karena Ini Tantangan Ada Akhidah Yang Harus Kita Jalani Bismillah Eh Rupanya TV1 Nggak Mau Kalah Tahun Ini Kita Nggak Mau Lagi Subuh Cekak Ketawa Kita Ingin Lebih Serius Daripada Kurey Shihab Di Metro TV Tapi Kita Nggak Punya Toko Selain Antum Terus Ini Live Berapa 30 hari Hah Nggak Mau saya Kenapa Ngapain saya Etikaf Di studio 10 hari Terakhir Saya Mau kalau 10 hari Terakhir Saya Tepin Live Bisa Nggak Kita Usahakan Bisa Kalau Itu Tujuannya Dan Untuk Mencoba Menjadi Alternatif Tadabur Quran Insya Allah Kita Perjuangkan Ustadz Dan Akhirnya Disetujui Lagi Mereka Jadi Mungkin Kalau Nanti Kita Nggak Ketemu Bulan Ramadan Ada Banyak Itu Belum Selesai MNC TV Datang Lagi Bisa Nggak Kalau 25 hari Sama Kami Nggak Trans TV Datang Lagi Minta Bagaimana Kalau 8 episode Saja Sabtu Minggu Sabtu Minggu Tapi Prime Time Nggak Kenapa Saya Terima Itu Supaya Tadabur Quran Bisa Menggemar Di Indonesia Dan Menjadi Tanggung jawab Saya Dan Saudara-saudara Saya Ingin Katakan Bahwa Kalau Kita Selalu Berfikir Unggul Berjalan Di Atas Jalan Keimanan Allah Pasti Satu Saat Orang-orang Yang Senantiasa Membenarkan Allah Membenarkan Ayat-ayat Allah Pasti Akan Mendapatkan Janji Allah Pada Saatnya Karena Itu Konsisten Sehingga Saya Berencana Nanti Di Bulan Syawal Saya Udah Bilang Saya Saya Akan Mulai Gerakan Membangun Rumah Tadabur Quran Seluruh Indonesia Dan Dengan Penuh Kehormatan Saya Mulai Itu Dari Makassar Dengan Aset Yang Sudah Ada Dengan Dukungan Tim Yang Sudah Ada Dan Bapak Bapak Terutama Yang Di Depan Ini Bagaimana Apakah Kalau Nanti Di Bulan Syawal Saya Ingin Bikin Tablet Akbar Di Masjid Raya Seribu Peserta Pertama Saya Kan Bagikan Seribu Musaf Quran Secara Gratis Kemudian Cari Coba Giatan Al-Quran Di Makassar Ini Dan Selesai Acara Kemudian Kita Langsung Resmikan Rumah Tadabur Quran Yang Pertama Di Indonesia Di Makassar Untuk Menggaungkan Bahwa Insyaallah Makassar Menjadi Pioner Dalam Gerakan Tadabur Quran Siap Bantu TV One Mudah Bilang Siap Mau Juga Itu Kesini Dama Indonesia Aku Bertadabur Quran Disini Aja Mau Dia Bila Kita Saya Belum Tahu Saya Tanya Dulu Orang Makassar Besok Saya Buka Makassar Gimana Siap Dukung Alhamdulillah Sebab Dari Delapan Cara Berinteraksi Dengan Al-Quran Tadabur Ini Yang Membuat Kita Mendapatkan Hidayah Al-Quran Sehingga Bisa Keluar Dari Kesesatan Dengan Tadabur Al-Quran Kita Bisa Mendapatkan Cahayanya Sehingga Kita Keluar Dari Kegelapan Hawa Nafsu Dan Kebinatangan Diri Dengan Tadabur Al-Quran Ini Insya Allah Kita Mendapatkan Furkan Sehingga Kita Tidak Dalam Persimpangan Jalan Giri Area Kita Tidak Berada Dalam Wilayah Syubuhat Yang Remang Kita Terang Dalam Mengambil Keputusan Karena Kita Mendapatkan Furkan Yang Mampu Membedakan Dengan Al-Quran Antara Hak Dan Batil Antara Halal Dengan Haram Karena Njamal Makhumullah Sudah Banyak Yang Saya Informasikan Dan Saya Paparkan Ada Al-Qimisme Kedepan Yang Bisa Kita Bangun Memang Harus Masukkan Quran Dulu Ke Kepala Ya Sebagai Penutup Kalau Ingin Quran Itu Kuat Masuk Kedalam Jiwa Dan Mengujam Begini Umumnya Orang Kalau ditanya Kenapa Kamu Baca Quran Ya Supaya Dapat Pahala Ustaz Katanya Kan Satu Huruf Dapat Sepuluh Pahala Bagus Itu Sudah Bagus Berarti Orang Ini Sudah Bisa Melihat Yang Tatar Indra Berarti Orang Ini Sudah Optimis Dengan Sesuatu Yang Tidak Materi Itu Sudah Bagus Itu Bagaimana Kalau Pacari Pahala Aja Enggak Nyambung Di Kepalanya Enggak Ada Di Benaknya Betapa Materialistiknya Orang Ini Tapi Akan Lebih Bagus Lagi Di Antara Maqasid Tujuan Tujuan Membaca Al-Quran Yang Kedua Adalah Selain Untuk Mendapatkan Pahala Lil Munajah Untuk Bermunajat Jadi Rasakan Ketika Membaca Quran Itu Seakan Akan Sedang Curhat Kepada Allah Coba Lihat Ayub Ayub Ini Tadinya Orang Kaya Pobisnes Ulung Habis Hancur Semua Bisnesnya Ayub Ayub Ini Orang Yang Sangat Termawan Setelah Dia Miskin Ditinggalkan Oleh Semua Sahabat Ayub Alis Salam Ini Punya Anak Dia Tidak Ter Apa Ya Terpelanting Kepada Kemaksiatan Meskipun Hartanya Habis Tidak Ada Lagi Mendekati Dia Dia Tidak Terpikir Barangkali Kalau Orang Sekarang Cari Yang Subur Barangkali Begitu Tetap Konsisten Dalam Keimanan Delapan Anaknya Diwafatkan Semua Sampai Dia Kemudian Tinggal Berdua Dengan Istrinya Sejauh Itu Iblis Menggoda Pun Dia Tetap Apakah Kamu Masih Percaya Kepada Allah Ya Karena Hartaku Sahabatku Anak Anakku Semua Adalah Titipan Allah Kepadaku Kalau Allah Mau Ambil Kapan Saja Ambil Begitu Kuat Tawakal Ayub Musibah Selanjutnya Adalah Ketika Diri Timpas Sakit Sampai Istrinya Pun Menganjurkan Ayub Kamu Itu kan Nabi Berdoa Kepada Tuhan Agar Kamu Disembuhkan Sejauh Itu Ayub Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Malu Istriku Aku Meminta Sembuh Sementara Usia Sehatku Lebih Lama Daripada Usia Sakitku Sampai Pada Akhirnya Istrinya Yang berkhianat Karena Menjual Rambutnya Untuk Membeli Makanan Bagi Ayub Sehingga Ayub Marah Dan Bersumpah Seandainya Aku Bisa Berdiri Aku Akan Cambuk Kamu Dengan 10 Kali Cambukan Karena Kamu Telah Berkhianat Kepada Allah Menjual Yang Bukan Milik Mencari Makan Dengan Cara Yang Bukan Hak Ak Akhirnya Istrinya Pergi Sebatang Kara Dalam Keadaan Kesulitan Hanya Dengan Satu Kata Dia Bermunajat Kepada Tuhannya Dia Bermunajat Kepada Tuhannya Tuhanku Aku tertimpa Kemalangan Yang luar biasa Tapi Yang Kutahu Dia Tidak Minta Sembuh Tapi Dia Bermunajat Kepada Allah Lewat Memuji Namanya Menyebut Namanya Yang Kutahu Engkau Yang Maha Pengasih Dari Semua Yang Pengasih Lalu Keluar Air Dingin Dari Tumit Kekinya Ketika Air Dingin Itu Diminum Sembuh Penyakit Dalamnya Ketika Air Dingin Itu Dipakai Mandi Sembuh Semua Penyakit Luarnya Istrinya Kemudian Kembali Lagi Dan Bertanya Kepada Seseorang Disitu Yang Berdiri Saudara Taukah Engkau Orang Tua Malang Yang Sudah Lama Sakit Disini Dimana Dia Sekarang Dia Tidak Tau Kalau Orang Yang Ditanya Itu Adalah Ayu Engkau Adalah Ayu Lalu Ingin Dia Peluk Suaminya No Way No Peluk No Big Hak Kenapa Aku Bersumpah Kepada Allah Aku Akan Cambuk Kamu Seratus Kali Setelah Aku Sehat Karena Kamu Berkhianat Diambillah Seratus Batang Jerami Dipukul Perk Pelan Pelan Dan Itu Selesai Seperti Ustaz Kamal Pada Istrinya Seperti Lu Kira Sangat Lembut Sebab Perempuan Itu Tersakiti Dengan Kata Kata Kasar Suami Dengan Pola Komunikasi Antara Atasan Dan Bawahan Ini yang Seringkali Keliru Bahwa Istri Adalah Mitra Dia bukan Sekretaris Dia bukan Pembantu Baik Bermunajat Jadi Kalau ingin Quran Itu Menghujam Di Dalam Hati Rasakan Bahwa Membaca Quran Adalah Curhat Kepada Allah Subhanahu Yang Yang Ketiga Kalau Kalau ingin Baca Kurannya Bagus Niatkan Untuk Mendapatkan Ilmu Insyaallah Akan Terbuka Itu Cakrawala Dan Ilmu Akan Masuk Kedalam Dirimu Jadi Kalau Baca Quran Itu Niatkan Untuk Mendapatkan Ilmu Itulah Kenapa Kemudian Surah Yang pertama Diturunkan Adalah Surah Al-alak Ilmu Yang pertama Untuk Mencerahkan Dunia Dari Keterburukannya Ada yang menarik Dari Surah Al-alak Coba ya Iqara Bismi Rabbika Ladi Halak Bacalah Dengan Nama Tuhan Menarik Kok membaca Dengan Nama Tuhan Karena Banyak Orang Membaca Bacaannya Itu Tidak Menghubungkan Dengan Tuhannya Baca SMS Baca BBM Baca Whatsapp Baca Email Baca Buku Yang Tidak Memperjumpakan Dirinya Dengan Tuhannya Satu-satunya Bacaan Yang Bisa Memperjumpakan Kamu Dengan Tuhan Dalam Membaca Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Menarik Di ayat Ini Iqra Bismi Rabbika Ladi Halak Disebutkannya Tuhan Di sini Dalam Posisioningnya Sebagai Sang Maha Pencipta Dari Tidak Ada Menjadi Ada Tanpa Contoh Ladi Halak Jadi Tuhan Yang Maha Pencipta Jadi Kalau Ingin Mengajarkan Quran Paling Gampang Bagi Pemula Termasuk Kepada Anak Ajarkan Kepada Dia Bahwa Allah Yang Menciptakan Kamu Yang Sayangi Kamu Yang Beri Makan Kamu Dan Seterusnya Ar-Rububiyah Tapi Menariknya Allah Sebagai Sang Pencipta Di Sini Kholak Al-Insan Jadi Menciptakan Segala Sesuatu Lalu Dikerucutkan Lagi Dia Yang Menciptakan Insan Disini Jadi Kita Dia Mencerucut Al-Lagi Kholak Maha Pencipta Segala Sesuatu Di Perlihatkan Yang Diciptakan Allah Adalah Insan Tapi Insan Dengan Semua Prosesnya Empat Tuh hari Menjadi Nutfah Empat Tuh hari Menjadi Mudkaw Empat Tuh hari Menjadi Al-Lakodan Mudkaw Al-Lakodal Mudkaw Dari Semua Anggol Ini Kenapa Yang Dibidik Kholak Insana Min Mada Min Jadi Kita Diperlihatkan Oleh Allah Disini Dalam Positioning Kita Human Being As A Blood Kita Manusia Sebagai Segumpal Darah Menarik Disitu Saya mencoba Mentadaburi Ayat Ini Lagi Praktikum Langsung Kenapa Kok Tuhan Kita Sama Pencipta Ini Memperlihatkan Kita Sebagai Blood Sebagai Darah Kenapa Bukan Sebagai Nutfah Kenapa Bukan Sebagai Mudulah Kenapa Kira-kira Ibu Ibu Kalau Kita Lagi Sakit Kemudian Ingin Tahu Penyakit Kita Bapak Bapak Lalu Kita Ke Laboratorium Yang Diperiksa Apanya Rambutnya Kukunya Giginya Bibirnya Atau Apanya Darah Kenapa Darah Yang diambil Ada Pak Dokter Ada Profesor Disini Karena Pada darah Pada sel darah Itu Ada hormon Dari seluruh Organ-organ Tubuh Sehingga Darah Ini Menyimpan Informasi Seluruh Tubuh Manusia Percaya Atau Tidak Percaya Ada Seseorang Kasih Lihat Sama Saya Rekening Rekening Yang dia Punya Gak Banyak Cuma 2 Triliun Saja Menariknya Orang ini Diperiksa Darahnya Ke rumah sakit Setelah Diperiksa Salah satu Hormon Diperlihatkan Ada Hormon Namanya Hormon Proclatin Dari Darahnya Itu Hormon Kesedihan Ternyata Orang Yang punya 2 Triliun Ini Kesedihannya Tinggi Sekali Jadi Orang-orang Di Barat Sekarang Bekerjanya Bukan Lagi Ukurannya Uang Atau Jawatan Tapi Happiness Dan Itu Bisa Diukur Dari Hormon Proclatin Jadi Misalnya Kepala Sekolah Atira Ingin Tahu Apakah Semua Guru Disini Bahagia Periksa Darah Saja Lalu Lihat Hormon Yang Disitu Happy Or Unhappy Itu Sudah Bisa Diukur Sekarang Dari Sisi Itu Nah Saudara Saudara Ada Banyak Ilmu Di Dalam Al-Quran Saya Kalau Tapi Kalau Anda Niatkan Membaca Quran Untuk Mencari Ilmu Akan Terbuka Saya Sendiri Juga Setiap Duduk Melihat Ayat Selama Ini Tidak Terfikirkan Kenapa Kita Disisi Alak Disuruh Melihat Dan Kemudian Kita Coba Detailkan Jadi Kalau Berniat Membaca Quran Untuk Mendapatkan Ilmu Pasti Banyak Sekali Dan Ustaz Ustaz Yang Di Belakang Coba Ulangi Itu Jadi Al-Quf Berhenti Lihat Ayat Fikirkan Berulang Ulang Lalu Kaitkan Dengan Ayat Yang Lain Berulang Ulang Buka Cakra Walang Nanti Antum akan Dapatkan Menciptakan Segala Sesuatu Tetapi Kenapa Alak Dan Seterusnya Nanti Kalau Kita Menjelaskan Semua Ternyata Disuruh Al-Alak Itu Enak Semua Dan Al-Quran Ternyata Dari Al-Fatihah Sampai Semua Enak Semua Dan Pasti Anda Tidak Pernah Tinggalkan Al-Quran Lagi Kalau Sudah Ketemu Wasa Ilmunya Itu Dan Begitu Berinteraksi Dengan Al-Quran Yang Keempat Niatkan Waktu Membacanya Lillamal Bihi Sambil Membaca Mohon Kepada Allah Agar Bisa Bertindak Berperilaku Seperti Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ini Niatkan Itu Ubahnya Keajaiban Anak Kecil Tidak Faham Hafal Si Buta Hafal Orang Indonesia Tidak Ada Salah Salah Sama Sekali Kur'an Sudah Dimudahkan Buat Kita Semu Mengamalkannya Dan Gaza Sudah Menjadi Bukti Di Depan Mata Saya Bolak Balik Ke sana Cuma Ingin Melihat Dan Berinteraksi Ternyata Kekuatan Utama Mereka Bukan Pada Senjata Dan Uang Tetapi Kur'an Percayalah Ada Banyak Kekuatan Hebat Yang Bisa Kamu Dapatkan Tadi 20 Dibanding 200 Berarti 10 Kali Kelipatan Seharusnya 100 Kali Lipat Anda Bisa Lakukan Itu Tetapi Secara Rasional Allah Kemudian Turunkan Ishruna Sabirun Awalnya 1 Banding 100 Jadi Kalau Anda Mendapatkan Inspirasi Bisa Beramal Dengan Quran Ada Kelipatan Kelipatan Besar Yang Bisa Anda Dapatkan Makanya Setiap Membaca Quran Niatkan Ya Allah Mudah-mudahan Saya Bisa Mengamalkannya Dan yang terakhir Ada banyak Sebetulnya Saya ingin Lima Saja Pada Kesempatan Ini Alistishfah Bil Quran Mohon Kesembuhan Dari Al-Quran Ini Niatkan Itu Saya Bilang Begini Anda Yang Sekarang Berada Disini Ini Sebetulnya Tanpa Anda Rasakan Anda Sedang Berobat Dengan Pengobatan Yang Luar Biasa Andai Ada Salah Seorang Tiba-tiba Masuk Kemudian Bawa Orang Kesurupan Apa Kesurupan Bahasa Makasarnya Ya Kesurupan Kalau Beda Beda Belakang Lalu Dia datang Ke Panggung Ini Minta Saya Rukya Insya Allah Mungkin 10 Menit Sudah Keluar Itu Setangnya Berasa Kepalanya Berangkat Keluar Gampang Menyembuhkan Orang Kesurupan Itu Yang Susah Adalah Menyembuhkan Orang Yang Kesetanan Bertahun Irfan Hakim Si Presenter Yang Agak-agak Bohai Itu Kemarin Duduk Di Samping Saya Menjadi Presenter Setelah Itu Takut Lagi Ketemu Saya Tapi Nggak Bisa Berpisah Selalu Nempel Terus Irfan Kamu Jadi Presenter Insert Ampun Ustaz Ampun Ustaz Ampun Ustaz Gak Ada Ampun Duduk Sini Ampun Ustaz Dengarkan Ayat Ini Apa Dengan Hadid Adid Sallallahu Sallam Bahwa Orang Yang Bergibah Itu Seperti Memakan Bangkai Saudaranya Menggosipkan Orang Lain Itu Seperti Memakan Bangkai Saudaranya Jadi Gaji Dari Hasil Menjadi Presenter Gosip Sama Saja Makan Bangkai Ampun Ustaz Ampun Ustaz Udah Gitu Dia Berargumen Tapi kan Ustaz Yang saya Sampaikan Ini Fakta Ya Memang Fakta Itu Giba Kalau Enggak Fakta Itu Namanya Dusta Oh Berarti Kesetanan Selama Ini Anak Ini Nah Untuk Mencucinya Pakai Etel Quran Akhirnya Sembuh Dia Itu Si Ramzi Duduk Sama Saya Pas Meninggalnya Istrinya Padin Samsudin Eh Lu Jadi presenter TPI Dang Sampai Jam Satu Malam Gua Lihat Lu Ngerusak Banyak Orang Di Indonesia Ini Lu Makanya Gak Tahu Halal Apa Haram Ampun Ustaz Ampun Ustaz Ntar Kalau Lu Mati Lihat Tuh Kain Kavan Tuh Gak Ada Kantong Ya Gak Bisa Bobit Kecil Nanti Saya Bacakan Ayat Kepada Dia Kabur Dia Masuk Kamar Saya Datangi Lagi Alhamdulillah Sembuh Dan Setelah Itu Tidak Mau Lagi Jadi Presenter Eh Akhirnya Dapat Selalu Proyek Proyek Yang Agama Terus Ustaz Ustaz Apa Rock And Roll Apalah Sekarang Bangga Kedatang Ke rumah Saya Sekarang Sudah Tripping Acara Agama Tripping Terus Artinya Begini Ada Banyak Yang Bisa Disembuhkan Dari Diri Kita Baik Fisik Maupun Mental Baik Mindset Maupun Keyakinan Kalau Kita Membaca Quran Dengan Niat Untuk Mendapatkan Kesembuhan Insyaallah Akan Disembuhkan Oleh Allah Subhanallah Jadi Disebutkan Lagi Kira-kira Keluar Dari Ruangan Ini Lima Tujuan Membaca Quran Satu Agar Mendapatkan Pahalanya Dua Agar Kita Bisa Bermunajat Kepada Allah Subhanallah Yang Ketiga Untuk Mendapatkan Ilmunya Yang Keempat Agar Bisa Beramal Dengannya Dan Yang Kelima Beristisfa Mendapatkan Sudah Padat-padat Sekali Ini Memang Saya Ekstraktan Mudah-mudahan Dengan Cerita-cerita Sedikit Inspirasi Kita Mendapatkan Banyak Pencerahan Pada Malam Hari Ini Dan Mohon Maaf Atas Semua Hilah Dan Salah Acara Selanjutnya Sudah Ini Jam Berapa Lewat Jam 10 Caranya Sampai Jam 12 Belum Ya Suasalah Panitia Ini Saya Tadi Dikasih Itu Sampai Jam 12 Ya Mudah-mudahan Bisa Diperjumpakan Lagi Bulan Depan Dan Tetaplah Bersemangat Bagaimana Kita Bangkitkan Makassar Dengan Al-Quran Saya Yakin Bersama Orang-orang Yang Ada Disini Kalau Mekomit Insya Allah Bisa Insya Allah Bisa Dan Anda Akan Melihat Keajaiban Al-Quran Insya Allah Asal Mau sabar Saja Asal Mau sabar Bersama Allah Datang Nanti Yang Namanya Allah Akan Perlihatkan Kepada Kita Bukti Orang Yang Telah Membenarkan Janji Janjinya Kepada Allah Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Alladzina Ilaha Inna Huwa Al-Hayyul Qayyum Wa Natubu Ilai Ya Allah Sampaikan Usia Kami Kebulan Suci Ramadhan Lagi Agar Kami Bisa Mendapatkan Ampunan Atas Dosa Dosa Kami Ya Allah Boleh jadi Ramadhan Tahun Ini Adalah Ramadhan Terakhir Bagi Kami Kuatkan Iman Kami Agar Kami Mendapatkan Rahmat Dan Keberkahan Di Bulan Suci Ini Di Bulan Al-Quran Itu Ya Allah Ampunkan Dosa Dosa Kami Ampunkan Dosa Dosa Kami Ampunkan Dosa Dosa Kami Ampunkan Itu juga Kepada Kedua Orang Tua Kami Ampunkan Dosa Dosanya Maafkan Hilaf Dan Salah Untuk Kedua Orang Tua Kami Ya Allah Ampunkan Kekeliruan Kekeliruannya Ya Allah Kami Telah Aniaya Diri Kami Sendiri Jasad Yang Kuaman Kepada Kami Telah Berlumur Dosa Padahal Dengan Jasad Yang Ini Satu Saat Kami Berhadapan Dengan Mu Ya Allah Tapi Mata Ini Penuh Dengan Kemaksiatan Telinga Ini Penuh Perkhianatan Lidah Ini Berlumur Kejahatan Kaki Melangkah Ketempat Yang Kau Haramkan Tangan Menyentuh Yang Tak Kau Benarkan Ya Allah Telah Kami Kotori Jasad Padahal Dengan Jasad Yang Ini Satu Saat Kami Akan Berhadapan Dengan Mu Ya Allah Akan Ada Hari Kebangkitan Akan Ada Hari Pertanggung Jawaban Ampunkan Dosa Dosa Kami Sebelum Kau Cabut Nyawa kami Rabbana Jadikanlah Kami Orang-orang Tua Yang Menegakkan Kalimat Taqwa Di Dalam Hati Kami Di Dalam Hati Pasangan Kami Yang Menegakkan Ketakwaan Di Dalam Hati Anak Kami Yang Menegakkan Ketakwaan Di Dalam Rumah Tangga Kami Ya Allah Dan Jadikanlah Kami Pemimpin Orang-orang Yang Bertakwa Di Dalam Rumah Tangga Kami Ya Allah Dengan Keagungan Asma Yang Sangat Indah Lewat Ketinggian Asma Yang Tiada Tara Jadikanlah Al-Quran Sebagai Penyubur Iman Yang Ada Di Dalam Hati Kami Jadikanlah Nur Al-Quran Sebagai Cahaya Setiap Sulit Rungga Dada Kami Hanya Quran Yang Bisa Hapuskan Kesedihan Kami Quran Yang Bisa Menghapuskan Semua Derita Penderitaan Kami Ya Allah Allah Kalau ingin Menjadi Penerus Esafet Perjuangan Muhammad Sallallahu Sallam Perhatikan Dua hal Dalam Hidupmu Banyak Orang Islam Tetapi Visi Hidupnya Tidak Sama Dengan Rasulullah Banyak Orang Islam Salat Zakat Puasa Umrah Berulang Ulang Haji Tapi Tidak 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 Banyak Toko Muslim Punya Jabatan Pengaruh Kaya Tenar Tetapi Misi Perjuangannya Tidak Sama Dengan Misi Rasulullah Untuk Pegahkan Islam Dimana Bumi Dipijak Hebatnya Kalau Anda Punya Cita-cita Keluar dari Ruangan Ini Ya Allah Catatlah Hamba Untuk Menjadi Penerus Estafet Risala Muhammad Itulah Sebaik-baik Cita-cita Buat Kita Umat Muhammad Ya Allah Catat Kami Menjadi Penerus Estafet Perjuangan Nabi Muz Catat Kami Menjadi Orang Yang Bermisi Menegakkan Agamamu Islam Tidak Menjadikan Islam Sebagai Sampingan Dalam Hidup Kami Tidak Memberikan Yang Sisa Untuk Islam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinjada Terima Sisa Assunta Tidak Eins Terima kasih.